Intro Halo Ya, yang seperti Anda lihat Ya, gue lagi ngerjain ini Kerjaan kantor-kantor, tapi di rumah Dibilang bosen Ya, semua pasti bosen sih Cuma apa mau dibilang ya Keadaan lagi seperti ini Dan itu menuntut kita Untuk bisa stay di rumah Dan mengerjakan segala hal di rumah Ya Dengan keadaan seperti ini, pasti kita Harus punya ide Yang membuat kita tidak bosen di rumah Nah, apa saja yang mungkin kita bisa Lakukan di rumah? Oke Ikuti tips saya segera Intro Oke guys, aku belum bilang Kalau aku ngesain ini Sedang berada di sebuah apartemen Apartemenku yang paling nyaman Yeay Ya Oke Kembali ke tips yang akan aku Sampaikan ke kalian Oke Ya Ada tips yang Bisa Menghilangkan rasa bosan Selama kalian berada di apartemen Oke Nah Yang pertama Yang pertama nih Olahraga Ini olahraga penting banget Ya Selain kita makan Makanan yang sehat Tidur juga harus cukup Nah, olahraga ini juga Meningkatkan imunitas kita Oke Yang kedua Kita bisa nonton TV nih di rumah Bisa nonton serial kesukaan Di TV ya Untuk bisa menghilangkan rasa bosan Dan yang ketiga Kita bisa main game Main game Nah, itu paling banyak Nuh dilakuin nih di rumah ya Walaupun sedang bersama siapapun Kita bisa main game Nah, bisa melalui handphone Atau mungkin game console Nah, terserah deh Yang penting bisa hilang rasa bosan Yang keempat Kita bisa bercengkama dengan keluarga Ya kan Quality time Dan pas Harus ingat Physical distancing Oke Nah Ngomong-ngomong masalah nyaman Ya Mau yang tau eh Tempat yang paling nyaman seperti apa Ayo Mau ikut aku Ayo 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 Ada tempat yang paling nyaman nih Oke guys Iya, 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 iya Nyaman Nyaman itu seperti apa Nah, disini aku harus Kenalin sesuatu nih Ya Nah Nyaman itu Adalah Sayana Apartments Nah, tadi aku bilang nih Aku tinggal di apartemen ya Ya kan Nah, Sayana Apartments ini adalah Yang paling nyaman nih Yang dibangun di Kota Harapan Indah Tepat di CBD-nya Kota Harapan Indah Central Business District Nah, Sayana Apartments ini adalah Hasil dari joint venture Antara Damai Putra Group Dan juga nih Si Tetsu Jepang Yang berumur 111 tahun Nah, tau sendiri kan Kalau Kualitas gedung di Jepang itu seperti apa Nah, pasti nomor 1 Ya kan Nah Satu informasi lagi Yang harus kalian tau Sayana Apartments ini adalah Improvisasi dari Semua hunian vertikal Yang ada di Bekasi dan Jakarta Pokoknya nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Gitu Nah Kalau Progres bangunnya sih Sampai saat ini Sudah 10 lantai Jadi Kita totalnya Atu ada 25 lantai Ini sudah dilantai 10 Jadi Sekitar 40% Nah Jadi Sekarang Kalau misalnya Memang kalian yang hunian Untuk bisa Investasi Atau Membeli hunian Yuk Segera Ke Sayana Apartments Ya Oke Aduh Capek nih Ya Kayaknya aku harus Refresh dulu nih Mau nonton Serial Sekali Gue udah mau main Ya Yuk Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.